Baik, Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih melanjutkan tema kajian sebelumnya, yaitu pahami sakitmu, raih sehatmu. Dan ini adalah part 4 yang insya Allah ini adalah menjadi bagian terakhir daripada tema kajian kita yang telah berlangsung selama ini. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mereview beberapa kajian dan pahami sakitmu, raih sehatmu dari part 1 sampai part 3. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya kepada jamaah yang hadir pada malam hari ini. Ada nggak yang ikut dari kajian pertama dan sampai malam hari ini masih tetap istiqomah ikut? Ada? Ada? Ada berapa orang kira-kira yang sudah ikut kajian Zoom ini sampai di part 4 atau part terakhir ini. Boleh tulis di kolom komentarnya ada berapa orang yang sudah ikut sampai di part 4 ini. Nah, di bagian pertama, di part pertama, pahami sakitmu, raih sehatmu, saya membahas tentang bagaimana mujizat Al-Quran sebagai penyembuh. Dalilnya adalah ayat di dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-Isra ayat 82, Allah berfirman, Allah mengatakan, dan kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, penyembuh, dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian dalil yang kedua adalah Allah berfirman di surat Fusilat ayat 44. Allah mengatakan, Allah berfirman bahwasannya, katakanlah kepada orang-orang yang beriman bahwasannya Al-Quran ini adalah hidayah, petunjuk, dan juga penyembuh. Nah, dua ayat ini menjadi landasan bagi kita untuk mengambil sebuah kesimpulan bahwa Al-Quran itu adalah syifa, penyembuh. Nah, syifa ini berbeda dengan dawa. Dawa itu maknanya adalah obat. Sedangkan syifa itu maknanya penyembuh. Maka perintahnya pun berbeda. Dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, Inna Allah aholakudda'a wa dawa fataddawaw wa la tataddawaw bilharam. Kata Nabi, Nabi mengatakan bahwa Allah tidak menurunkan sebuah penyakit, kecuali Allah telah menurunkan obatnya. Maka, berobatlah. Dan jangan kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Nah, di situ Nabi mengatakan taddawaw, yang artinya berobat. Ada pun syifa, syifa ini bukan obat, melainkan syifa ini penyembuh. Yang artinya, jika seseorang menempuh pengobatan, jika seseorang menempuh syifa, maka tidak ada istilah syifa itu gagal. Terdengar tidak suara saya? Jelas. Itu ada yang mengatakan tidak terdengar, balangkali itu mikrofonnya belum, apa namanya, datanya belum dipencet sebelah kiri bawah itu. Dilanjut, seseorang. Baik. Jadi, jika seseorang itu menempuh pengobatan dengan syifa, maka tidak ada istilah gagal. Maka, Imam Ibnul Qayyibun menjelaskan bahwa tidak ada istilah rukyah yang gagal. Tetapi faktanya di lapangan kita menemukan beberapa kasus, Al-Quran ini seolah-olah tidak menyelesaikan sebuah penyakit. Tentu ada alasan, tentu ada sebuah faktor yang menjadikan Al-Quran ini gagal. Coba kita pahami pelan-pelan dua ayat yang tadi saya sebutkan. Di surat Al-Isra ayat 82, Allah mengatakan, Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di surat Fusilat ayat 44, Allah juga mengabarkan bahwa katakanlah kepada orang yang beriman bahwasannya Al-Quran itu petunjuk dan juga penyembuh. Berarti di dalam dua ayat yang disebutkan tadi, Allah itu menjelaskan Al-Quran ini hanya menjadi penyembuh bagi lil mu'min dan lil ladina amanu bagi orang-orang yang beriman. yang menjadi permasalahan adalah kaum muslimin pada hari ini, masyarakat kita pada hari ini, di Indonesia khususnya yang mayoritas adalah muslim, mereka itu bukan tidak paham bahwa Al-Quran itu adalah obat. tetapi yang menjadi tantangan di lapangan itu adalah mayoritas masyarakat kita yang seorang muslim ini tidak meyakini atau tidak mengimani bahwa Al-Quran itu adalah penyembuh. Misal begini, banyak orang-orang yang memahami bahwa Al-Quran itu hanya obat untuk kesurupan. Semisal ada orang kesurupan dibacakan ayat kursi. Ada orang kesurupan dibacakan yasin. Ini tentu benar. Tetapi memahami Al-Quran hanya untuk mengobati kesurupan ini adalah sebuah kekeliruan yang besar. Lebih daripada itu, banyak masyarakat kita yang beranggapan bahwa Al-Quran itu hanya obat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kejiwaan. Semisal ada orang gila itu baru di rukyah. Ini benar, tetapi memahami Al-Quran hanya untuk orang yang gangguan jiwa ini keliru yang besar. Di bab pertama, itu saya jelaskan bahwa ada tiga macam landasan pengobatan. Yang pertama, pengobatan itu, pengobatan yang landasannya adalah Al-Quran dan hadis. Maka pengobatan ini disebut pengobatan syariah. Nah, landasan yang kedua adalah pengobatan yang sumbernya berasal dari ilmu pengetahuan dan orang-orang yang memang berpengalaman di bidangnya. Maka pengobatan berdasarkan ilmu pengetahuan ini disebut pengobatan yang berdasarkan landasan akliah. hari ini diwakili oleh medis. Maka, jika kita mau jujur bertanya kepada diri kita, antara pengobatan yang syariah dan pengobatan yang akliah, kira-kira mana yang lebih berpotensi mendatangkan kesembuhan? Ayo, dari peserta yang hadir malam ini, ada berapa orang ini? Ada 56 yang hadir. Bolehkah saya bertanya? Dan bolehkah Anda menjawab? Kalau saya tanyakan, kira-kira antara pengobatan syariah dan pengobatan yang akliah, medis dan sejenisnya, kira-kira mana yang paling berpotensi mendatangkan kesembuhan? Boleh dijawab di kolom komentar. Karena ini menentukan alur pembahasan kita pada malam hari ini. Kira-kira ada enggak yang berani mengatakan pengobatan akliah, Ustaz? Coba, ini sudah ada beberapa, sudah 4 orang syariah. Akliah, Masya Allah. Maka jawaban yang benar adalah pengobatan syariah ini pasti adalah pengobatan yang lebih berpotensi mendatangkan kesembuhan dibandingkan pengobatan yang akliah. Kenapa? Karena pengobatan yang syariah itu adalah sebuah pengobatan yang rekomendasinya langsung datang dari Allah baik di dalam Al-Quran atau melalui lisan Nabi. Maka perhatikan di dua ayat tadi di surat Al-Isra dan di surat Fusilat Allah mengatakan Al-Quran itu penyembuh tapi Allah tidak menyebutkan penyakitnya. Berarti Allah mengabarkan dulu bahwa Al-Quran ini penyembuh untuk segala macam penyakit manusia. Paham ya? Ada pun pengobatan akliah. Pengobatan akliah ini adalah pengobatan yang muncul setelah datangnya penyakit kemudian orang-orang yang paham orang-orang yang ahli di bidangnya mereka mencari solusi barulah mereka menemukan sebuah metode pengobatan salah satunya menggunakan obat. Nah pengobatan yang akliah ini meskipun mereka canggih tetapi tentu ada kelemahan. Berbeda dengan pengobatan syariah yang tidak ada kelemahan karena ini turun daripada rekomendasi Allah baik di dalam Al-Quran ataupun melalui lisan Nabi. Hanya saja dalam pengobatan syariah Allah menetapkan sebuah aturan atau syarat yaitu kesembuhan ini hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman. Nah masyarakat kita itu ketika ditanya mana yang berpotensi untuk mendatangkan kesembuhan hampir semuanya mereka akan mengatakan bahwa pengobatan syariah ini lebih berpotensi mendatangkan kesembuhan. Tapi kita lihat fakta di lapangan. Sekiranya ada orang yang sakit kepala kira-kira dia memilih membacakan Al-Fatihah sambil memegang kepalanya atau mereka membeli obat baik di warung ataupun di apotek. Sekiranya ada anggota keluarga kita yang sakit kita lebih memilih untuk berikhtiar membacakan Al-Quran atau membawanya ke rumah sakit. Coba kira-kira ketika kita mengatakan Al-Quran yang mengatakan Al-Quran itu adalah pengobatan yang berpotensi lebih besar mendatangkan kesembuhan coba periksa pada diri kita selama ini ketika kita bertemu dengan penyakit jalan apa yang kita tempuh. Apakah dengan Al-Quran atau lebih memilih obat. Nah, kalau orang-orang yang memilih Al-Quran artinya dia yakin. Ada pun orang-orang yang memilih obat dan menomberduakan Al-Quran sebagai solusi berarti dia adalah orang-orang yang paham. Nah, di dalam Islam itu sendiri ilmu itu dibagi menjadi tiga tahapan. Tahapan awal seseorang itu belajar mendengar menyimak. Di fase yang kedua seseorang itu mulai paham. Nah, puncaknya di fase yang ketiga seseorang yakin. Kalau hanya sebatas paham dia disebut orang cerdas. Tapi kalau dia mengupgrade dari paham menjadi sebuah keyakinan barulah ini disebut orang-orang yang beriman. Nah, Al-Quran itu menjadi kesembuhan bagi orang-orang yang beriman. Nah, kemudian di lapangan juga kita temukan bahwa yang menjadi salah satu penghambat pengimanan terhadap Al-Quran untuk menjadi sebuah kesembuhan adalah seseorang mati-matian mencari bagaimana proses Al-Quran menyembuhkan penyakit. Saya ulangi lagi. Salah satu yang menjadi penghambat kesembuhan dengan Al-Quran itu sendiri adalah seseorang mati-matian mencari proses bagaimana Al-Quran menyembuhkan sebuah penyakit. Tentu jawabannya tidak ada. Semisal ketika kita bahas sebuah hadis yang menceritakan ketika Abu Said Al-Qudri membacakan Al-Fatihah kepada orang yang disengat binatang berbisa coba kita tanyakan bagaimana proses atau mekanisme Al-Fatihah ini menghilangkan bisa pada orang yang digigit binatang berbisa tadi. Bisa tidak dijelaskan. Maka jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena ini pengobatan yang syari'i maka pengobatan yang syari'i ini tidak selalu logis. Orang-orang itu mati-matian mencari bagaimana logisnya pengobatan syari'i. Tentu jawabannya tidak ada. Tidak ketemu. Karena ketika Allah katakan Al-Quran itu penyembuh ya sudah kita harus yakin bahwa itu penyembuh. Bagaimana prosesnya Allah itu urusan Allah. Yang kedua yang menjadikan seseorang kadang-kadang bingung adalah untuk pengobatan yang syari'i dia tanyakan mekanismenya untuk pengobatan yang akliah dia tanyakan dalilnya. Semisal ada di antara kita yang masuk angin dan masyarakat kita biasanya kan kalau masuk angin itu dikerok. Maka coba tanyakan mana dalil kerokan. Ada tidak? Jawabannya tidak ada. Maka yang benar adalah untuk sebuah pengobatan yang syifatnya syari'i jangan tanyakan proses dan mekanismenya dan untuk sebuah pengobatan yang syifatnya akli jangan tanyakan dalilnya. Selama tidak bertentangan dengan syariat maka dia boleh. Nah hamba-hamba Allah yang dimuliakan Al-Quran itu sendiri adalah sebuah mujizat yang sampai hari ini masih berlaku. Mujizat ini adalah sesuatu yang luar biasa yang dia mampu mengalahkan sunatullah. Penyakit pada manusia apapun jenis penyakitnya ini disebut sunatullah. Dan ketika sunatullah bertemu dengan mujizat maka tidak ada alasan sunatullah ini menang. Tidak ada. Contoh api itu fitrohnya panas. Dan sudah menjadi sunatullah bahwa api itu panas. Tetapi di zaman Nabi Ibrahim api yang begitu besar yang diniatkan untuk membakar Nabi Ibrahim tidak sedikitpun membakar tidak sedikitpun menghanguskan dan tidak sedikitpun menyakiti. Artinya apa? Mujizat pada Nabi Ibrahim menjadikan api yang seharusnya panas itu tidak menjadi panas. Contoh yang kedua pada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Allah perintahkan Nabi Ibrahim menyembelih putranya. Pisau yang tajam itu sunatullah. Tapi perhatikan pisau yang tajam itu tidak sedikitpun menggores leher daripada Nabi Ismail. Yang artinya lagi-lagi mujizat menunjukkan kelasnya dan sunatullah tidak menang melawan mujizat. Nah hari ini sama apapun jenis penyakitnya baik penyakit jasad ataupun penyakit rohani baik penyakit yang ringan atau penyakit yang berat semisal kanker penyakit itu sunatullah maka tidak mungkin penyakit yang sunatullah ini tidak bisa disebutkan oleh Al-Quran yang notabene adalah sebuah mujizat. Tetapi Allah lagi-lagi menjelaskan untuk sembuh dari penyakit dan untuk meraih sifat daripada Al-Quran engkau butuh keyakinan butuh keimanan. Nah faham itu diwakili oleh akal. Terkadang akal ini menjadikan keimanan kita semakin lemah. Terkadang akal itu menjadikan iman kita tumpul. Terkadang akal itu kontradiksi dengan keimanan. Contohnya ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi. Nabi mengatakan sedekah itu tidak mengurangi harta. Kata Nabi baliasdat 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 dia akan terus bertambah bertambah dan bertambah. Ini kata Dalil. Tapi perhatikan fakta di depan mata kita ketika seseorang bersedekah ketika seseorang menginfakan hartanya fakta di depan mata kita uang ini berkurang atau bertambah. semisal kita punya uang 100 ribu kemudian disedekahkan 50 ribu fakta dan logika mengatakan uang itu berkurang atau bertambah. Jawabannya uang itu berkurang. Nah orang-orang yang berlogika dia akan mengatakan Nabi keliru. Karena kata Nabi uangnya bertambah kok faktanya uang berkurang. Maka orang-orang yang berlogika dia akan mengatakan dalil itu keliru. Tapi untuk orang-orang yang beriman sekalipun fakta di depan matanya mengatakan uang itu kurang tapi ketika dalil mengatakan uang itu bertambah maka orang yang beriman dia dustakan fakta dan dia meyakini yang dinamakan dalil. Nah ini salah satu landasan di dalam pengobatan Al-Quran itu sendiri. Apa itu mengutamakan iman daripada faham? Ini pembahasan di bab yang pertama. Ada pun pembahasan di bab yang kedua. Kita bahas kenapa penyakit itu datang. Di banyak ayat di dalam Al-Quran dan di dalam hadis dan kisah-kisah yang disampaikan oleh para ulama, mereka semua sepakat bahwa musibah atau penyakit itu menimpa seseorang salah satunya karena dosa yang dilakukan. Salah satunya sebuah perkataan dari Ali bin Abi Talib dalam kitab Jawabul Kafi atau Adda'wad-dawa karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jawziyah Ali bin Abi Talib mengatakan Nuzila balau ila bidambi wala rufi'a balau ila bitaubati Imam Ali bin Abi Talib mengatakan bahwa tidaklah musibah itu turun kecuali karena dosa. dan tidaklah musibah ini diangkat kecuali dengan taubat. Ini dalil yang pertama. Berikutnya di surat Ashura ayat 30 Allah pun mengambarkan demikian. وَمَاَصَوْ بَقُمِ مُسِبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِكُمْ وَيَا فُعَنْ كَسِرِ Kata Allah setiap musibah yang menimpamu ini karena dosamu sendiri. Artinya ketika kita sakit tidak ada yang patut disalahkan kecuali adalah diri kita sendiri. Di ayat yang lain Allah mengatakan مَاَصَوْ بَقَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَاَصَوْ بَقَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ أَبْسِي Kata Allah kebaikan yang datang kepadamu itu datang dari Allah dan keburukan yang datang menimpamu itu karena perbuatanmu sendiri. Nah dari sini kita pahami bahwa kalau sekiranya musibah ini datang karena dosa kita maka cara yang benar untuk mendapatkan ampunan untuk mendapatkan makfirah untuk mendapatkan kesembuhan itu adalah dengan bertaubat terlebih dahulu. Terlebih jika penyakit ini adalah penyakit-penyakit yang sifatnya berat. Imam Ibnul Jauzi pun mengatakan demikian bahwa jika musibah itu datang karena dosa maka obatnya adalah istifar dan kesembuhannya adalah dengan taubat nasuhah. Ini pembahasan kita di bab yang kedua. Masih di bab yang kedua kalau penyakit ini muncul karena dosa maka dosa dalam tubuh manusia itu dibagi menjadi dua. Ada dosa yang sifatnya jasmani dan ada dosa yang sifatnya ruhani. Ini bukan dalil tau kifi ya. Ini tajribah saya saja. Saya menyimpulkan bahwa dosa-dosa yang dilakukan dengan badan Allah akan balas penyakitnya pada badan. Contoh seseorang yang mencuri itu dosanya dengan badan. Maka ketika dia tertangkap yang sakit badannya. Contoh kedua orang-orang yang minum homer itu dosanya dengan badan. Dia masukkan yang haram alkohol ke dalam perutnya maka penyakit orang-orang pecandu homer itu tidak jauh daripada lambung yang rusak usus yang rusak liver yang rusak ginjal yang rusak. Lagi-lagi adil dosanya dengan badan penyakitnya pun diletakkan oleh Allah di dalam badan. Contoh yang lain dari dosa badan adalah Afan ya. orang-orang yang berzina orang-orang yang berzina itu dosanya dengan kemaluan Allah pun meletakkan penyakitnya pada kemaluan. Perhatikan orang-orang yang berzina penyakitnya gonore sipilis puncaknya dia akan terinfeksi HIV AIDS. Lagi-lagi adil dosanya dengan badan Allah letakkan penyakitnya pada badan. Tapi di dalam Islam pelaku dosa-dosa badan ini tidak boleh dicelah. Kenapa? Karena mereka pelaku maksiat badan ini menyadari bahwa mereka sebenarnya melakukan kesalahan. Maka dengan menyadari kesalahan yang mereka lakukan ini adalah modal bagi mereka untuk bertobat di hadapan Allah. Nah dosa yang kedua yang terjadi pada manusia adalah kalau tadi dosa dengan jasmani atau badan, yang kedua ini adalah dosa yang dilakukan dengan hati atau dengan ruhani atau dengan perasaannya. Semisal dosa hati itu contohnya adalah sombong. Maka sebagaimana yang kita tahu salah satu yang menjadikan iblis terlempar dari surga adalah kesombongannya. Maka Allah berfirman jangan kalian berjalan di atas bumi dengan kesombongan. Yang kedua berkaitan dengan sombong ini Nabi mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar bijizarroh. Ini kata Nabi. Perhatikan. Ini luar biasa. Kata Nabi tidak masuk surga orang yang sombong. Sombong ini bentuk penyakit atau dosa hati. Contoh dosa hati yang kedua adalah dengki, dendam, hasad. Dan ini pun sama dengki dan hasad dan dendam ini dibongkar oleh Allah merupakan bagian daripada sifat iblis yang menjadikan dia keluar dari surga. Allah mengabarkan di surat Al-A'raf ketika iblis meminta penangguhan sampai hari kiamat Allah kabulkan maka ternyata iblis minta dua hal. Iblis bersumpah dua hal. Yang pertama iblis menjanjikan kesesatan bagi manusia. Yang kedua dia mengatakan akan membuat kebanyakan anak cucu Adam itu tidak bersyukur. Maknanya perhatikan bagaimana iblis itu minta panjang umur hanya untuk sebuah dendam. Yang kita tahu Nabi Adam itu sudah meninggal jutaan tahun yang lalu. Tapi hanya karena sebuah dendam pada akhirnya iblis ini rela melakukan mengucapkan sumpah untuk menyesatkan dan menjadikan anak cucu Adam tidak bersyukur demi sebuah dendam. Ini adalah dua sifat iblis yang dibongkar oleh Allah di dalam. Ini contoh penyakit hati. Sekiranya seseorang membiarkan kesombongan itu dalam dirinya Allah mengancam dan Nabi pun mengancam tidak masuk surga. Yang kedua seseorang ketika dia membiarkan dirinya menyimpan dendam menyimpan hasad kedengkian maka ternyata ini pun adalah sebuah sifat yang serupa dengan perilaku iblis. Lebih daripada itu kalau kita bicara tentang penyakit hati ternyata di dalam syariat Islam Allah pun menetapkan bahwa perasaan ini pun diatur oleh syariat. Semisal dalam hadis yang masyur kita sering dengar Nabi mengatakan jangan marah bagimu surga. Kata Nabi jangan marah bagimu surga. Berarti marah ini tidak baik. karena Nabi melarang. Maka perhatikan ketika Nabi mengatakan jangan marah bagimu surga coba dibalik kalimatnya. Mahfumu khulafahnya. Dibalik kalimatnya. Jangan marah bagimu surga kalau dibalik marahlah bagimu neraka. Dan orang-orang yang marah itu pada akhirnya dia akan merasakan bagaimana neraka itu tidak enak. Kenapa orang yang marah itu dadanya sesak dadanya tidak beraturan kemudian tubuhnya merasakan panas bergetar kepalanya pun pusing asam lambungnya naik. Tentu ini adalah sebuah hal yang tidak enak. Dan kita juga tahu bahwa neraka itu juga sesuatu yang tidak enak. Maka orang yang terus-terusan marah Allah lebih dulu berikan dia neraka di atas bumi yang tujuannya agar dia sadar dan dia selamat dari neraka di akhirat kalau dia paham. Tapi kalau dia tidak paham ini yang berbahaya. Kemudian Nabi pun mengatakan tidak boleh seorang manusia tidak boleh seorang muslim marah lebih dari tiga hari. Berarti marah itu perasaan tetapi Nabi pun membatasi marahmu tidak boleh engkau lakukan lebih dari tiga hari. Kalau seseorang nekat melakukan marah lebih dari tiga hari itu artinya ada pelanggaran terhadap larangan yang disampaikan oleh Nabi. Dosa tidak? Dosa. Maka berarti kan orang-orang yang marah ini punya penyakit khusus yang secara medis diklaim penyakit ini tidak bisa sembuh. Apa itu? hipertensi. Orang-orang yang mengalami penyakit hipertensi ini biasanya disarankan untuk minum obat seumur hidup. Yang artinya kalau minum obat seumur hidup orang ini diposisikan terus-terusan sakit. Ini menjadi bukti bahwa penyakit yang tidak bisa disembuhkan itu tidak hanya meliput penyakit pada badan tetapi melibatkan perasaan hingga akhirnya karena perasaannya rusak dokter praktisi medis tidak punya formula untuk menghilangkan perasaan di dalam hati salah satunya marah adakah obat untuk menghilangkan marah jawabannya tidak ada nah ini contoh perasaan yang keliru ya marah contoh yang kedua kesalahan yang tidak disadari dan itu cenderung condong kepada dosa yaitu sedih nah orang-orang yang sedih itu diam-diam melakukan kekufuran tanpa dia sadar kenapa karena Nabi pernah menegur seorang wanita yang berniaha apa itu berniaha meratapi kematian seseorang lebih dari tiga hari Nabi melarang itu kalau dia meratap berarti kondisi hatinya apa marah takut atau sedih ayo ini sambil menganalisis ya kalau seseorang itu meratap berarti kondisi perasaannya apa marah takut atau sedih ayo boleh dijawab kira-kira apa itu kalau dia meratap ya Ibu Femi mengatakan berarti perasaannya sedih dari sini kita bisa ambil sebuah kesimpulan bahwa ternyata sedih pun itu dibatasi tiga hari maka orang-orang yang terus-terusan membiarkan dirinya sedih ini dia melakukan sebuah kekufuran yang dia tidak sadar kok bisa Ustaz Allah berfirman kata Allah kalau engkau menghitung nikmatku engkau tidak akan mampu berarti nikmat yang Allah turunkan ini begitu banyak sangat banyak jamah sehingga tidak bisa dihitung nah ini berbeda dengan kesedihan kesedihan itu terus terbawa bertahun-tahun terus terbawa puluhan tahun dan teringat dengan sangat jelas di kepala yang artinya kesedihan ini bisa sangat mudah dihitung oleh orang yang sedang sedih bisa dengan sangat mudah diingat yang artinya kalau sesuatu mudah diingat dan dihitung menunjukkan jumlahnya sedikit nah adilkah kita melupakan nikmat Allah yang banyak kemudian mengingat-ingat keburukan atau ujian buruk yang sedikit maka jawabannya tidak adil melupakan nikmat yang banyak kemudian mengingat-ingat kesedihan yang sedikit artinya dia sedang dalam kondisi mendustakan nikmat Allah maka nikmat Allah yang didustakan ini pun disebut kekufuran paham ya tetapi lagi-lagi karena dosanya di dalam perasaan pelakunya tidak sadar nah yang ketiga orang-orang yang cemas orang-orang yang was-was orang-orang yang ketakutan berlebihan ini pun dia berpotensi melanggar sebuah ayat yang Allah katakan wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya berarti kan ini ada larangan tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya tetapi perhatikan pada orang-orang yang was-was pada orang-orang yang cemas mereka ini justru mencemaskan sesuatu yang belum terjadi nah orang-orang seperti ini ini biasanya penyakit yang muncul adalah sakit lambung nah dimana kesalahannya kesalahannya adalah berusaha menjangkau sesuatu yang menjadi haknya Allah boleh atau tidak jawabannya tidak boleh maka berhatikan dosa badan itu dibalas dengan penyakit pada badan dosa badan pelakunya sadar dia melakukan dosa maka dia mudah tobat ini dulu dilakukan oleh Nabi Adam Nabi Adam dosanya memakan buah maka ketika Nabi Adam melanggar itu Allah ilhamkan dalam hatinya untuk minta ampun maka Nabi Adam berdoa perhatikan itu ketika Nabi Adam memakan buah itu dia melakukan sebuah kesalahan maka yang dilakukan Nabi Adam bukan tobat dulu tapi mengakui dosa ya Allah saya telah menzolimi diri saya sendiri nah ini bisa menjadi ibroh bagi kita sekiranya kita pernah melakukan dosa dengan badan itu maka bertaubat dengan mengakui dosa yang sebenar-benarnya ya Allah dulu saya pernah A ya Allah dulu saya pernah B hari ini hamba sadar dan hamba menyesat maka perhatikan dosa badan itu pelakunya sadar dan Allah pasti mengampuni ada pun penyakit yang muncul dari dosa badan penyakit-penyakit pada badan Nabi bersabda dosa kata kata Nabi tidaklah seseorang ditimpa kesulitan sampai duri yang menusuk tubuhnya Allah ampuni dosanya berarti dosa badan itu menggugurkan dosa penyakit badan itu menggugurkan dosa berbeda dengan dosa hati dosa hati itu dulu dilakukan iblis dia merasa dirinya lebih baik daripada Adam iblis mengatakan saya lebih baik dari Adam ngapain saya sujud ini sombong maka perhatikan sampai hari ini tidak ada satu dalil pun di dalam Al-Quran dan hadis yang mengatakan iblis menyesali dosanya kenapa dia tidak menyesal karena dia tidak merasa bahwa dia salah menurut dia asumsi dia dia lebih baik ini sombong dosa hati pelakunya tidak pernah sadar maka sama dengan kita hari ini orang-orang yang melakukan dosa-dosa hati semisal sombong ujuk riak dengki hasad marah berlebihan sedih berlebihan cemas berlebihan mereka tidak menyadari itu adalah dosa kenapa dianggap ini manusiawi maka perhatikan berapa banyak orang yang berlindung dari sebuah perilaku yang salah dengan dalih manusiawi contoh LGBTQ mereka berlindung dari perilaku mereka dengan mengatakan apa hak asasi manusia ini disebut manusiawi maka ternyata manusiawi itu dijadikan alasan atau tameng untuk melanggar syariatnya dan ini dilakukan oleh orang-orang yang bermaksa dengan hati nah perhatikan ini kita mulai paham kalau tadi dosa badan itu pelakunya sadar dan mudah tobat pelaku dosa hati itu tidak sadar dia berdosa maka dia akan terus istiqomah dalam kesedihannya kemarahannya ketakutannya kenapa? karena dia tidak menganggap itu dosa maka Allah balas dosa di hati dengan sebuah kegelisahan yang tidak berujuk sehingga rusaklah hati itu maka kemudian hadis Nabi memperkuat dalil ini kata Nabi kalau manusia itu segumpal daging di dalam tubuhnya sehat ya tubuhnya sehat kalau segumpal daging di dalam tubuhnya itu rusak ya tubuhnya rusak ala wahyal kolbu segumpal daging itu kolbu atau perasaan yang maknanya ketika seseorang bermaksiat terus-terusan dengan hatinya Allah angkat keberkahan di dalam hatinya maka dia kemudian gelisah inilah menjadi cikal bakal rusaknya kondisi tubuh dari yang ringan sakit lambung sampai yang paling berat yaitu kanker maka kesimpulannya kalau seseorang tidak bisa mendapatkan kesembuhan dengan obat maka kesembuhannya diraih dengan tobat yang jadi masalah bagaimana tobat kalau kita tidak sadar kita melakukan dosa ya nah kerusakan 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 di dalam hati ini jelas sekali pasti pengaruhnya adalah karena perilaku orang-orang di sekitar semisal seseorang kecewa pasti karena dia dikecewakan oleh orang di sekitarnya seseorang marah karena dia disakiti oleh orang di sekitarnya seseorang sedih karena dia pun ditinggalkan oleh orang-orang di sekitarnya maka perhatikan Allah berfirman orang-orang yang beriman itu tenang hatinya kalau dia mengingat Allah dan hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang jamaah ini menarik ya perhatikan bagaimana Allah berfirman hati itu menjadi tenang dengan mengingat Allah saya ulangi lagi hati menjadi tenang dengan mengingat Allah maka kebalikannya kalau hati menjadi tenang dengan mengingat Allah maka hati pasti tidak akan tenang hati pasti gelisah kalau kita mengingat selain Allah tahu ya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang maka kebalikannya hati tidak akan tenang ketika kita lebih mengingat selain Allah dan mengingat selain Allah pasti adalah urusan dunia urusan dunia pasti meliputi keluarga rekan saudara bisnis jabatan dan yang lain-lain maka perhatikan di surat Al-Furqan Allah berfirman waja'al laba dokum liba din fitna tanda tas birun wakana robu kabasiro kata Allah Allah jadikan sebagian manusia menjadi ujian bagi manusia yang lain atas birun maukah kamu bersabar nah menarik ini Allah kabarkan bahwa manusia itu saling diuji nah ketika saling diuji ini akan ada dua ujian yang datang dari orang dekat dan ada juga yang datang dari orang yang jauh kira-kira kalau kita diuji dari orang dekat dan orang jauh mana yang lebih menyakitkan boleh dijawab lebih sakit disakiti keluarga atau lebih sakit disakiti orang lain ini terlebih bagi yang sedang merasakan kegelisahan dalam hatinya Umu Afifah mengatakan keluarga Ibu Ibu Ieti mengatakan keluarga benar disakiti keluarga ini lebih menyakitkan daripada disakiti orang lain disini kita mulai ketemu titik terang ada perintah Allah ada nafsu atau nafsiyah kita dan jawabannya benar ketika keluarga itu menyakiti maka rasa sakitnya itu lebih sakit dibandingkan kita disakiti orang lain tapi perhatikan di dalam Al-Quran Allah mengisahkan bahwa Allah perintahkan Abu Bakar untuk memaafkan ternyata kisahnya adalah dulu ibunda kita Aisyah itu pernah dituduh berzina menyakitkan tidak istri Nabi anaknya Abu Bakar dituduh berzina nah ternyata yang lebih menyakitkan lagi yang menuduh adalah pamannya sendiri sepupu daripada Abu Bakar namanya mistoh yang lebih mengagetkan lagi adalah mistoh ini bukan orang kaya mistoh ini orang miskin yang selama ini disedekahi oleh Abu Bakar ketika Abu Bakar tahu bahwa mistoh menuduh Aisyah itu berzina maka Abu Bakar mengatakan demi Allah saya tidak akan lagi mensedekahi mistoh wajar ya manusiawi ya disakiti kemudian dia mengatakan demi Allah saya tidak akan lagi sedekahi mistoh ini manusiawi tapi perhatikan bagaimana manusiawi ini dibatalkan oleh perintah Allah Allah mengatakan maafkanlah berlapang dadalah bukankah kalian juga suka kalau Allah mengampuni kalian perhatikan bagaimana akhirnya nafsi seseorang itu dibatalkan dengan datangnya perintah langsung dari Allah maka sekiranya seseorang yang disakiti ini lebih memilih untuk memaafkan karena itu perintah Allah dia tidak akan pernah terluka kembali ke surat Al-Furqan ayat 20 tadi Allah mengatakan setiap orang itu menjadi ujian untuk orang yang lain maukah kamu bersabar seolah Allah Allah menginformasikan bahwa orang-orang di sekitarmu semuanya adalah fitnah tapi fitnah-fitnah mereka tidak akan menyakitimu tidak akan melukaimu selama engkau hadapi mereka dengan kesabaran nah jamaah agama ini Allah itu tidak menciptakan manusia untuk sakit hati maka apa yang ditawarkan Allah apa yang ditawarkan agama ini kepada umatnya agar dia tidak sakit maka Allah memberikan sabar ya terlebih di surat Al-Furqan tadi Allah mengatakan demikian sabar ya sabar itu imunitas hati atau sabar itu adalah penguat bagi jiwa manusia ketika kita ketika Anda mencoba memisahkan hati dari sabar maka saat itu juga Anda sakit saat itu juga Anda kecewa saat itu juga Anda sedih saat itu juga Anda terluka kenapa karena Anda memisahkan hati dari sabar maka dari sini jawaban di bab yang kedua ini adalah ternyata salah satu yang menjadikan saya ini sakit adalah karena saya tidak sabar dalam menghadapi ujian yang telah Allah takdirkan untuk kita nah ini bab kedua bab ketiganya adalah ketika kita menyadari jamaah boleh ya dijawab sekarang saya tanya tadi ada yang bertanya bab autoimun ada yang bertanya bab tentang kanker ada yang bertanya bab tentang asam lambung pertanyaan saya penyakit penyakit ini sebenarnya dominan muncul dari penyakit hati atau penyakit jasad boleh dijawab karena ini menentukan alur berfikir kita Ibu Hanifa mengatakan ini hati Ibu Sari mengatakan ini hati yang lain boleh menjawab Ibu Tri Haryanti mengatakan hati Rehapati Makassar Masya Allah hati Ibu Melza mengatakan hati artinya menyimak dan memahami Ibu Yusuf pekalongan mengatakan hati maka berhatikan sekiranya yang sakit adalah hati yang kita butuhkan itu apa yang kita butuhkan obat atau nasihat yang kita butuhkan itu obat atau nasihat kalau ternyata yang sakit hati hati manusia itu perasaan manusia itu sifatnya goib sesuatu yang tidak nyata sesuatu yang tidak terdeteksi ada pun obat itu sesuatu yang nyata maka bisakah obat yang nyata mengobati kesedihan di dalam hati yang sifatnya goib bisa tidak tidak bisa maka perhatikan begitu cerdasnya Nabi menganalisi sebuah diagnosa Nabi mengatakan maaf Nabi mengatakan kata Nabi setiap penyakit itu ada obatnya dan kalau penyakit ketemu obat yang tepat barulah dia sembuh dengan izin Allah artinya di sini Nabi menyebut dua hal kalau penyakit ketemu obat baru dia sembuh pertanyaannya mana yang lebih penting ditahui diketahui tahu penyakitnya dulu atau tahu obatnya dulu ya ini boleh yang lain ikut menjawab ya penting mana tahu penyakitnya atau tahu obatnya ya benar jawabannya adalah mengetahui penyakit lebih penting daripada mengetahui obat sebab jika tidak tahu di mana penyakitnya lantas di mana obatnya akan diletakkan maka ini adalah sebuah dalil bahwa Nabi melakukan diagnosa maka perhatikan ada orang yang sakit ada orang yang lemas tubuhnya karena lapar dan ada orang yang lemas tubuhnya karena sedih obatnya sama atau beda obatnya sama atau beda jawabannya obatnya berbeda orang yang lapar hilang lemas dengan diberi makan orang yang sedih hilang sedihnya ketika dibahagiakan baik dengan nasihat dan obat ini tidak bisa ditukar orang yang lemas karena lapar tidak bisa dinasehati keburu dia pingsan dan orang yang lemas karena sedih tidak bisa dikasih makan karena dia menolak dan mengatakan saya kenyang jadi ini adalah kejelian kalau takut bagaimana ibu takut itu badan atau perasaan jawabannya perasaan maka perhatikan Allah mengatakan jangan takut dan jangan sedih itu kata Allah dari sini kita tahu ternyata diagnosa yang disampaikan Nabi itu benar adanya kalau hatinya sakit tubuhnya sakit kalau hatinya sehat tubuhnya sehat nah penyakit-penyakit kronis yang hari ini tidak tersembuhkan tidak terselesaikan itu karena obat dan penyakitnya tidak bertemu sekiranya seluruh penyakit diserahkan kepada medis pertanyaannya medis itu ahli jasad atau perasaan alat-alat medis itu untuk mendeteksi penyakit badan atau perasaan maka jawabannya medis itu adalah orang-orang yang fokus dan ahli di bidang jasad maka apapun penyakitnya yang dicek pasti badannya alat-alat yang canggih pun inti untuk mendeteksi kerusakan pada badan sekiranya orang-orang yang dia sedih dia sakit dalam perasaannya apakah MRI dari dokter bisa menemukan kesedihan itu jawabannya tidak ya sebagaimana di surat al-Baqarah ayat 208 kalau tidak salah Allah mengatakan ya ayuhalladina amanut khulu fisil mikafah wahai orang-orang yang beriman masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh maka sebisa mungkin melalui ayat ini Allah itu menggiring kita kalau engkau Islam semaksimal mungkin usahakanlah ikuti apa-apa yang telah diajarkan oleh Islam ini sudut pandangnya demikian tapi hari ini kita dimanjakan dengan fasilitas yang canggih sehingga kita beranggapan bahwa pengobatan Islam tata cara Islam itu dianggap ketinggalan zaman contoh orang Islam itu dianjurkan makan dengan tangan kanan pakai tiga jari hari ini ditawarkan metode makan yang lebih canggih dengan table manner ada garpu ada sendok ada pisau tapi merujuk kepada ayat tadi perintahnya kita suruh ikut yang mana pakai tangan atau pakai sendok garpu meskipun hukumnya mubah tapi berdasarkan ayat tadi kita diperintahkan ikut pakai tangan sama pengobatan ada pengobatan Islam ada pengobatan modern maksudnya madis sekiranya kita mengikuti Al-Baqarah 208 tadi perintahnya kita suruh ikut yang mana pengobatan Islam atau medis jawabannya kita diperintahkan mengikuti pengobatan Islam meskipun hukumnya mengikuti pengobatan medis itu mubah hari ini setan itu melakukan kejahatan istilah di akal kita sehingga menganggap pengobatan Islam itu tidak lagi relevan dibandingkan pengobatan medis yang canggih inilah salah satu alasan kenapa Al-Quran tidak kunjung memberikan kesembuhan ya maka kalau kita tahu ternyata kita berpenyakit hati mulai malam ini jamaah sekalian mulai malam ini Anda yang sedih katakanlah kodarullah ini semua adalah kehendak Allah Anda yang takut Anda harus paham bahwa Allah adalah pelindung sekiranya Anda orang yang bertuhan kepada Allah lantas apa yang Anda takutkan ketika Allah menjadi pelindung Anda Anda orang-orang yang cemas Anda harus yakin bahwa Allah itu telah menetapkan sebuah takdir 50 ribu tahun sebelum diciptakan alam semesta ini namanya tauhid maka kesimpulannya mulailah sembuhkan hati karena janji Nabi hati yang sehat akan menjadikan tubuh pun menjadi sehat kesimpulannya ketika obat tidak mampu menyembuhkan maka raihlah kesembuhan itu dengan taubat sampai sini ada yang mau ditanyakan silahkan ada yang mau ditanyakan dulu boleh silahkan kalau tidak saya lanjutkan baik saya lanjutkan dulu ya nah jamaah yang saya hormati Allah berfirman Allah berfirman Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sampai kaum itu merubah keadaannya sendiri nah banyak orang yang memahami ayat ini adalah Allah tidak akan memberikan kesuksesan kebahagiaan keberhasilan keberhasilan kita tidak merubah diri kita tetapi kalau kita bicara tentang keadaan berarti kan ada dua opsi ada keadaan baik dan ada keadaan buruk jadi seolah-olah Allah mengatakan Allah tidak akan merubah keadaanmu menjadi baik sampai engkau berusaha menjadi baik dan seolah-olah Allah juga mengatakan dan Allah tidak akan merubah keadaanmu menjadi buruk sampai engkau merubah kebaikanmu menjadi kemaksiatan sampai engkau merubah ketaatanmu menjadi kesyirikan jadi perhatikan pada dasarnya tubuh kita ini diciptakan sebagai nikmat adanya tubuh yang sehat ini nikmat tapi tubuh ini dirubah oleh Allah menjadi sebuah tubuh yang penuh dengan penyakit maka jawabannya berdasarkan ayat ini Allah tidak akan merubah tubuhmu yang sehat menjadi sakit kalau engkau tidak merubah ketaatanmu menjadi maksiat saya ulang sekali lagi Allah tidak akan merubah tubuhmu yang sehat menjadi tubuh yang penuh dengan penyakit sekiranya engkau tidak merubah ketaatanmu menjadi kemaksiatan sekiranya engkau merubah ketaatanmu menjadi kemaksiatan kebaikanmu menjadi keburukan maka di saat itu juga Allah rubah tubuhmu yang baik menjadi tubuh yang penuh penyakit paham ya maka puncak daripada pembahasan kita dari bab 1 sampai 4 itu adalah taskiyatu nafas atau pensucian jiwa berasal dari kata zakah yang artinya suci kemudian taskiyah itu adalah mensucikan melepaskan membebaskan menguraikan itu taskiyah lawan dari taskiyah adalah taskiyah apa itu taskiyah itu adalah membelenggu mengikat mengekang mengurung jadi sekiranya taskiyah itu nafas itu adalah melepaskan jiwa-jiwa yang buruk maka taskiyah ini adalah jalan kesembuhan sebaliknya taskiyah adalah menahan perasaan-perasaan yang negatif maka taskiyah itu adalah jalan yang menjadikan seseorang sakit dan puncak daripada taskiyah itu adalah kolbun salim Allah berfirman ila man atolloha bi kolbin salim nah apa makna daripada kolbun salim kolbun salim itu bukan kolbunya pak salim bukan ya ada yang bisa jawab ya kolbun salim itu apa ada yang bisa menjawab kolbun salim itu apa boleh dijawab boleh ditulis ayo hati yang selamat betul nah sekarang saya tanya berikutnya ciri hati yang selamat jiwa yang tenang itu yang seperti apa apakah bisa anda sekalian disebut memiliki hati yang tenang hati yang selamat sedangkan di dalam hati anda penuh dengan kebencian rasa marah kekecewaan ketakutan apakah ini cerminan dari kolbun salim apakah ini cerminan dari hati yang ridok kepada Allah maka jawabannya tidak jadi cukuplah hari ini menjadi pelajaran bagi kita yang menciptakan kolbun salim tapi perilaku kita adalah perilaku hati yang buruk maka ternyata cita-cita itu hanya impian belaka maka karena Allah sayang kepada kita karena Allah sangat cinta kepada hambanya yaitu kita maka cara Allah mengingatkan kita adalah dengan menegur setiap kesalahan kita hati-hati yang rusak hati-hati yang kecewa dalam hati kita ini dengan memberikan sebuah penyakit kesulitan bahkan diganggu oleh setan tujuannya adalah agar kita berbalik arah kemudian menuju kepada keridoan Allah dengan hati yang lapang dalam kitab Al-Fawa'id sebuah kitab yang ditulis atau karya daripada Imam Ibnul Qayyim Al-Jawziyah beliau mengatakan bahwa tidaklah hari ini musuh mengalahkanmu dan tidaklah hari ini setan mengganggumu kecuali bukan karena mereka kuat saya ulangi lagi tidaklah hari ini musuh mengalahkanmu dan tidaklah hari ini setan mengganggumu bukan berarti karena mereka kuat tapi sang pelindung yaitu Allah sedang berpaling dari dirimu ini adalah statement daripada Imam Ibnul Qayyim Al-Jawziyah sekiranya hari ini setan mengganggumu penyakit mendatangimu kesulitan mendatangimu bukan mereka yang kuat tapi sang pelindung yaitu Allah sedang berpaling kenapa Allah berpaling jawabannya adalah Allah berfirman Allah bersama orang yang sabar maka ketika Allah berpaling berarti Allah berpaling karena kita bukan orang yang sabar maka ketika Allah berpaling karena kita tidak sabar yang datang adalah musibah penyakit dan juga setan hamba-hamba Allah yang saya muliakan ini adalah kesimpulan yang menjadi penutup daripada kajian raih pahami sakitmu raih sehatmu kesimpulannya adalah kenapa hari ini kita sakit dan kenapa kita belum sembuh karena kita tidak merealisasikan keimanan kita kepada Allah dengan beriman kepada takdir sekiranya Anda ditanya berimankah kepada Allah jawabannya iya beriman kepada malaikat jawabannya iya beriman kepada kitab jawabannya iya beriman kepada nabi jawabannya iya beriman kepada hari kiamat jawabannya iya tapi ketika Anda ditanya berimankah Anda dengan takdir baik dan takdir buruk maka ini banyak yang gagal kenapa gagal karena tidak mampu bersabar kepada takdir yang buruk maka ketika Anda tidak sabar Allah berpaling Allah tinggalkan Anda dan ketika Allah meninggalkan Anda karena tidak sabar yang datang siapa yang datang adalah setan maka kesimpulannya ini ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi beliau mengatakan bahwa kalau musibah penyakit itu musibah diganggu setan itu musibah datang karena dosa maka obatnya adalah dengan istifar dan sembuhnya adalah dengan taubat dan nasuha sekiranya Anda paham pada malam hari ini kemudian Anda merubah sifat kemudian Anda taubat dengan sebaik-baiknya taubat maka tidak ada alasan bagi Allah untuk tidak menyembuhkan benar lagi-lagi Allah mengatakan ingatlah kepadaku aku akan ingat kepada kalian dan janganlah kalian kufur baik ini adalah penutup daripada kajian online Rehapati dengan tema pahami sakitmu raih sehatmu dan silahkan jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan Tafadah Ustaz Jani Baik Alhamdulillah Masya Allah tema malam ini sampai part 4 dan ini terakhir mungkin sangat bermanfaat Insya Allah terkhusus untuk saya pribadi juga menyimak Alhamdulillah dan memang ternyata bermuara di maskiatu nufus semuanya Masya Allah jadi semoga Bapak Ibu yang menyimak khusus juga untuk trainer Alhamdulillah ada beberapa trainer rumah rehab Corwill juga ikut serta menyimak ilmunya menambah kesana keilmuan dari teman-teman semua dan kita akan kasih kesempatan untuk bertanya silahkan di chat atau akat tangan tombol raise hand bisa nanti berkomunikasi langsung atau bertanya langsung dan sebelum itu Ustaz Ana izin menyampaikan seperti biasa untuk program kita di Reaf Hati Pusat di Reaf Hati Foundation Alhamdulillah Bapak Ibu semua teman-teman kita masih terus berprogres dalam pembangunan Islamic Center Reaf Hati di CMPA Bogor dan Insya Allah masih berlangsung dan masih berkebutuhan ini ya teman-teman trainer bisa di-share juga ke jamaahnya barangkali ya setiap program yang kita adakan kita sedang masih membangun untuk menyelesaian tempat wudhu untuk muslimah dan toiletnya juga ada untuk turap sungai yang ada di samping jalan di Islamic Center Reaf Hati begitu juga dengan jalannya kita perlu perapihan dan bagi Bapak Ibu barangkali ada mempunyai memiliki harta subhat mungkin ya dan bingung ingin menyalurkannya kemana itu bisa Insya Allah dianggarkan atau dilakasikan ke pembuatan jalan atau toilet atau turap yang sedang kita sedang kita jalankan begitu jadi Insya Allah itu bisa disalurkan pembangunan tersebut bisa nanti mungkin bisa ditampilkan oleh teman-teman media atau nanti nomor rekening di akhir acaranya dan terkhusus bagi Bapak Ibu peserta semuanya yang barangkali setiap kajian online Reaf Hati menyimak dan bermanfaat bisa juga ikut support dakwahnya dakwah kami Reaf Hati bisa berupa donasinya atau finansialnya bisa ke rekening Yayasan Reaf Hati bisa nanti disalurkan begitu nanti di catatan saja untuk support dakwah misalkan Insya Allah itu akan mengalir bahara jariah bagi Bapak Ibu semua baik itu saja mungkin silahkan bagi yang ingin bertanya mungkin ini ada sudah dua orang yang mengangkat tangan yang pertama mungkin kepada Pak Ruslan Nur Hakim Al-Makasari silahkan diaktifkan audionya debutkan nama dan tempat tinggalnya lalu ajukan pertanyaan silahkan Bapak terima kasih Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi 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 ini ilmunya ilmunya sangat bermanfaat sekali malam ini Alhamdulillah tadi saya menyimak dari awal sampai akhir tadi Ustaz katakan bahwa Al-Quran itu adalah mujizat penyembuh artinya tidak memandang siapa yang membaca Al-Quran itu apakah dia seorang kiai atau dia orang yang biasa-biasa saja tadi Ustaz garis bawahi yang penting kita yakin ini pertanyaan saya Ustaz ini bagaimana caranya supaya bisa yakin seperti sahabat Rasulullah seperti ini Al-Qudri membacakan Al-Fatihah sembuh begitu Ustaz terima kasih Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 jadi Ustaz Ruslan ya beliau ini juga setahu saya beliau ini juga praktisi ya Antum ya Ustaz ya jadi benar Allah itu maha bijak Allah itu maha baik dan syariat Islam itu tidak hanya berlaku bagi orang-orang tertentu tapi berlaku bagi seluruh umatnya maka ketika tadi Antum mengatakan kata Antum Ustaz Al-Quran itu penyembuh bukan kata saya tapi kata Allah ya nah bagaimana agar kita bisa yakin dengan sebuah firman yang Allah sampaikan tadi kita harus tahu ya bahwa perintah Allah kepada manusia kepada hamba itu hamba diperintahkan untuk tunduk kepada perintah meskipun dia tidak tahu hikmahnya jadi sekiranya Allah mengatakan Al-Quran itu petunjuk Antum tidak perlu mencari-cari faktanya logikanya bagaimana cukup Antum benarkan saja oh iya ini benar kalau kata Allah mengatakan Al-Quran itu kesembuhan maka ini kesembuhan ini benar saya bawakan sebuah contoh berarti kan kalau Allah katakan Al-Quran itu penyembuhan ini dali sama sebentar lagi ini bulan puasa Ustaz Joni maka Allah mengatakan ya ayuhalladina amanu kutiba alaikum usiyah mukamah kutiba ala ladi naminkoblikum la'alakum tatakun perhatikan Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman berpuasalah kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian berpuasa la'alakum tatakun agar kalian menjadi orang yang bertakwa ini perintah tapi diakhiri dengan hikmah jadi puasalah kamu supaya kamu bertakwa nah perintah yang disertai dengan hikmah itu nilai ubudiyahnya nilai ketundukannya kecil karena bisa saja kita lebih tunduk kepada hikmahnya daripada perintahnya begitu ada pun dalam pengobatan Al-Quran Allah hanya mengatakan Al-Quran itu penyembuh dan Allah tidak menjelaskan mekanisme yang lain artinya apa sekiranya antum mengaku orang yang beriman cukuplah antum mengatakan samina wa'atona nah kemudian buktikan ini ketika Abu Said Al-Qudri membacakan Al-Fatihah kepada orang yang digigit binatang berbisa binatang berbisa itu penyakit jasad tapi karena Abu Said Al-Qudri ini adalah seorang yang hidup di zaman Nabi bertalaki langsung berjumpa dengan Nabi jangan tanyakan keimanan paham ya maka hari ini kita itu tidak bertemu dengan Nabi tapi kita bertemu dengan jejak-jejak yang disampaikan oleh Nabi maka Ustaz dalam meyakini mengimani kesembuhan Al-Quran ini kita tidak hanya kita yang harus yakin tetapi sampaikan juga kepada orang yang kita bacakan Al-Quran tadi untuk juga yakin kenapa karena keimanan kita tidak sekuat Abu Said Al-Qudri tapi yang saya ingin sampaikan ke Antum adalah bahwa ketika Allah mengatakan ini penyembuh maka cukup katakan Samina wa ta'ala tidak usah banyak pikir yakini saja bahwa ini adalah sebuah kesembuhan dan untuk dalil Antum tidak perlu berlogika paham ya Ustaz kadang-kadang yang merusak logika adalah ketika Antum membenarkan bahwa Al-Quran ini penyembuh di waktu yang bersamaan Antum memahami ada teori pengobatan yang lain oh kalau penyakit begini ini disuntik oh kalau penyakit begini ini dikompres nanti akhirnya apa keyakinan Antum terhadap Al-Quran itu rancu jadi ketika Antum mendapati dalil bahwa Al-Quran itu penyembuh cukup katakan Samina wa ta'ala lakukan sesuai dengan arahan dan perintah begitu Ustaz dan hari ini benar saya hampir setiap hari bertemu dengan orang-orang yang kanker dan Masya Allah progresinya bagus seperti itu Wallahu'alam yang lain silahkan baik ada dari chat saya bacakan ini dari Ibu Fardiana tazkiatu nafs yang mudah dilakukan sendiri di rumah caranya seperti apa dan bagaimana Ustaz tazkiatu nafs yang mudah dilakukan di rumah itu sederhana jadi Allah berfirman di dalam surat At-Tagobun ayat 11 Ustaz Joni surat At-Tagobun ayat 11 Allah mengatakan setiap musibah yang menimpamu itu terjadi atas izin Allah kemudian Allah melanjutkan ayatnya barang siapa yang meyakini yang membenarkan musibah ini terjadi atas izin Allah maka Allah akan berikan hidayah di dalam hatinya berupa sabar maksudnya gimana kalau kamu mau sabar lihatlah segala sesuatu yang menimpamu sebagai takdir maka kalau kita melihat sesuatu sebagai takdir tidak ada lagi alasan bagi kita untuk menolak contoh begini kodarullah hari ini saya di fitnah misalnya begitu di fitnah siapa di fitnah tetangga saya kalau ibu yang bertanya melihat musibah ini pada orang yang memfitnah ibu sakit hati dan ibu gagal sabar tapi kalau ibu melihat fitnah itu sebagai takdir Allah yang telah ditetapkan 50 ribu tahun yang lalu ibu akan mengatakan saya saya difitnah oleh tetangga saya tapi sekiranya bukan takdir maka tidak mungkin Allah gerakan orang itu untuk memfitnah saya maka jawabannya ibu taskiatun nafas yang paling mudah untuk diingat dan dipraktekan adalah pahami setiap yang terjadi dalam kehidupan adalah takdir lihatlah Allah jangan lihat makhluk yang lain silahkan barangkali ada yang bertanya baik berikutnya ada dari ibu atau bapak mungkin arah harizah silahkan diaktifkan audionya assalamualaikum waalaikumsalam silahkan perkenalkan namanya dan tinggalnya dimana saya arah harizah di medan silahkan ibu ya gini saya mau tanya saya sudah mempraktekkan rupiah rupiah kepada anak pada ponakan cuma yang saya tanyakan kita kan perempuan perempuan katanya gini rupiah itu yang lebih baik terdengar dikeraskan saya pernah mempraktekannya dengan suara keras maksudnya gak keras menjerit sekali enggak lumayan keras pada anak saya dan ponakan dan itu reaksinya itu lebih terasa ke yang kita rupiah gitu ada reaksi lebih daripada yang kita baca biasa saja jadi pertanyaannya bagaimana suara perempuan ini untuk merupiah yang mana lebih bagus dikeraskan atau enggak karena saya kalau membaca Al-Quran di daerah rumah kami ini misalnya tetangga sebelah membaca Al-Quran itu kita dengar misalnya ibu sebelah lagi ngaji oh itu ibu sebelah lagi ngaji ibu belakang itu lagi ngaji itu terdengar suaranya jadi saya agak-agak gini gimana nanti suara saya terdengar pula jadi saya menstandarkan setidaknya saya mendengar di kuping saya tidak pula pelan kali tidak pula kuat kali sementara yang saya praktekan saya pernah buat kuat gitu kan di rumah adik yang rupiah ponakan suara kuat itu ponakan sampai gatel gatel berhenti saya berhenti gatel seperti yang bergerak di bawah kulitnya gitu pertanyaan pertanyaan ibu adalah ustaz rupiah itu seperti apa dikeraskan atau diperlankan kalau bagi perempuan kalau bagi laki-laki boleh saja ustaz itu ustaz baik saya jawab ya ibu bismillah jadi yang membedakan rupiah syari dan rupiah syirki itu adalah pada suara rupiah syari itu tidak harus teriak-teriak ibu yang penting terdengar ada pun rupiah yang tidak syari itu adalah rupiah dengan suara yang halus yang pelan tidak terdengar dalilnya adalah Allah berfirman waming syari nafasati fil uqot tukang sihir yang meniup berbisik pada buhul maka rupiah syirik itu bacanya begini denger gak yang saya baca tidak kan ini yang tidak boleh ada pun ketika ibu rupiah minimalnya adalah ibu mendengar dan orang yang ibu baca mendengar ya semisal alhamdulillahi rabbil alamin arrohman arrohim jadi ibu mendengar dan dia mendengar seperti itu ya ibu dan tujuan utama dari rupiah itu bukan reaksi yang keras berupa kesurupan selama prosedurnya benar ibu akan mendapati hasil yang maksimal apakah suara wanita itu aurot ya sekiranya wanita ini suaranya di lenggak lenggokan ya itu aurot tapi ketika memang ibu dalam kondisi ngerukiah di dalam rumah dan dipastikan tidak ada laki-laki di sana dengan suara yang sewajarnya itu gak apa-apa ibu seperti itu ibu ya yang jelas apakah harus kencang jawabannya tidak yang penting adalah ibu mendengar dan orang yang ibu rukiah pun mendengar supaya ibu gak teriak dekatkan ke kupingnya kan gampang tinggal ibu dekatkan ke kupingnya ibu gak harus teriak dan yang jelas yang di rukiah harus sama-sama perempuan begitu ya wallah 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 fadol ustadjoni masih ada pertanyaan mau dilanjut pertanyaan atau disudahi ikut ustadjoni masih ada tiga menit ya ustad yang mungkin dua lagi boleh ini dari dari ibu rosita assalamualaikum ustad bagaimana saya mentaubati atau mengobati kalau mengingat rasa dosa dan bersalah kepada seseorang yang sudah tiada cara mentaubati cara mentaubati ya ibu tinggal doakan saja ibu begitu Allah ilhamkan rasa penyesalan di dalam hati itu salah satu tanda atau indikasi bahwa Allah ingin mengampuni ibu paham ya ibu rosita ya jadi kalau orang yang masih hidup ya ibu datang maafkan saya gitu tapi kalau orang yang sudah meninggal bagaimana cari ibu datang tentu gak bisa maka ibu doakan saja yang jelas catatannya adalah ketika Allah ilhamkan penyesalan di dalam hatinya maka itu sebuah tanda indikasi bahwa Allah ingin mengampuni dosa tersebut nah ini sekaligus ada yang tadi sempat saya baca ya pertanyaannya ustad kalau sedihnya karena ingat dosa ya sedih karena ingat dosa itu benar tapi sedih terus-terusan karena ingat dosa tidak menambah kebaikan ini talbis setan ya pahami ya ibu ya jadi setan itu pinter mereka melakukan kejahatan istilah sebagaimana merubah kata pohon menjadi pohon huldi ini kerjaan setan maka menyesali dosa itu benar tapi terus dibuat sedih terus karena ibu ingat dosa masa lalu bisa jadi ini setan yang ingin merusak ibu Wallahu'alam isoan begitu silahkan satu lagi dari penanya langsung ya dari Bapak Erwin Sulaiman silahkan diaktifkan audionya Bapak Erwin Assalamualaikum Bapak Erwin Bapak Erwin Sulaiman silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Bismillah syukran Ustaz atas kesempatannya saya mau bertanya di bab pertama tadi Ustaz di Surah Al-Isra itu obat Al-Quran baru sebagai obat apabila seseorang itu percaya nah banyak yang terjadi sekarang Ustaz itu kadang markingnya itu sudah mentok sekali baru lari ke Rukiyah Syariah artinya istilahnya coba deh ke pengobatan alternatif dia jadikan Rukiyah sebagai pengobatan alternatif padahal kan bagi kaum muslim itu harus jadi yang utama jadi gimana itu Ustaz kalau misalkan Rukiyah itu sudah percaya betul dengan Al-Quran akan tetapi markinya radar maksudnya abu-abu lah itu gimana baik 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 waalaikumsalam ini kalau dengar Antu mana ingat suara teman kita Ustaz Joni di multimedia itu Ustaz Tadur Ahmad betul mirip sekali suaranya jadi pertanyaannya bagaimana bagaimana kita menghadapi seseorang yang baru datang kepada Al-Quran atau baru datang kepada Rukiyah setelah dia mentok yang jelas itu pun bagian yang harus kita syukuri Ustaz karena mentoknya itu menjadikan dia datang ke Rukiyah bukan ke Dukun nah maka memang fenomena yang terjadi di masyarakat adalah mereka itu karena ketidaktahuan akhirnya mereka menyerahkan segala urusan itu kepada medis dan ini juga disampaikan oleh Imam Syafi'i bahwa ilmu kesehatan itu ilmu yang penting setelah halal dan haram hanya saja kaum muslimin menyerahkan urusan kesehatan itu kepada Yahudi dan Nasarati begitu jadi begini Ustaz memang orang-orang yang datang kepada kita itu bukan orang yang sudah paham kebanyakan orang yang awam maka yang jelas adalah bagaimana Antu menyampaikan dengan bahasa yang sederhana dengan bahasa yang mudah dipahami dengan dalil yang kuat sehingga memunculkan kepahaman dan optimisme sekiranya Antum sebagai praktisi Rukiah memiliki sudut pandang yang cermat memiliki dalil yang kuat memiliki penyampaian yang sederhana tapi mudah dipahami ini akan menumbuhkan keyakinan nah di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama maka kesimpulannya paham itu adalah awal dari kebaikan nah tugas Antum di sini Ustaz sebagai da'i itu bukan menyembuhkan sebagai perukiah tugas Antum itu bukan menghilangkan penyakitnya tugas Antum adalah memahamkan bagaimana seseorang ini meyakini bahwa dia berada di jalan yang benar untuk sembuh jadi saya tekankan kepada Antum Ustaz bagaimana supaya menghilangkan keraguan keabu-abuan pada Ruki jawabannya adalah jelaskan dengan bahasa yang tulus bahasa yang sederhana dengan pemahaman dan dalil yang kuah begitu ya Ustaz ya nanti boleh kita sharing-sharing lagi kapan waktu Ustaz begitu Wallahualam itu saja mungkin Ustaz Joni pertanyaannya ya ya saya sudah insya Allah hafran kepada teman-teman semua yang belum tersampaikan pertanyaannya ya semoga dengan kesimpulan dan pemaparan dari bab 1 sampai bab 4 tadi itu mendapatkan jawaban dari pertanyaan mungkin secara tidak langsung terakhir mungkin sebagai closing statement Ustaz seperti tadi yang saya sampaikan kita masih membutuhkan untuk pembangunan Ustaz mungkin bisa disampaikan atau penguatan kepada para peserta dan teman-teman trainer silahkan Ustaz baik ya jamaah yang saya hormati di dalam Al-Quran Allah itu menyebut beberapa sifah salah satunya adalah Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu penyembuh selain daripada Al-Quran di surat An-Ahal ayat 69 Allah juga berfirman Allah mengatakan bahwa madu itu adalah penyembuh dan demikian ditampakkan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman artinya selain Al-Quran kita juga bisa mengambil sifat itu dari madu yang murni artinya Antum pun bisa mendapatkan madu ini dengan order ke kami ke Rehabati Corporate insya Allah itu disana disediakan madu-madu yang tidak diragukan lagi kualitasnya nah kemudian lebih daripada itu Nabi pun mengatakan Nabi bersabda kata Nabi obati sakitmu dengan sedekah nah ini adalah sebuah metode pengobatan Nabi yang jarang diliri kenapa karena sebenarnya sedekah itu bagian daripada puncak taskiatu nafas orang-orang yang terhalang hatinya untuk sedekah artinya dia berlebihan mencintai dunia ada pun orang-orang yang orientasinya akhirat setelah memahami taskiatu nafas dia akan memahami bahwa apa yang saya miliki hari ini itu hanya sementara dan sedekah saya ini mengantarkan harta saya untuk saya miliki secara abadi yaitu tabungan di surga nanti dan hadiahnya ketika seseorang bersedekah adalah Nabi pun mengatakan ini bagian daripada kesembuhan itu sendiri hadirin yang saya hormati ketika Nabi mengatakan bahwa hati yang sehat menjadikan tubuh sehat hati yang sakit menjadikan tubuh menjadi sakit maka hati yang sehat ini adalah hati yang bahagia banyak orang keliru memahami kebahagiaan mereka mengatakan bahagia itu dengan healing jalan-jalan mereka mengatakan bahagia itu dengan shopping belanja ya benar ini kebahagiaan tapi bahagia yang sifatnya sementara dan bahagia yang sifatnya nanti akan ada hisap ini kalau healing dan shopping tetapi kalau kita mau menempuh cara islami agar hati kita bahagia caranya adalah bantulah orang lain bersedekahlah kemudian sholat malam karena dengan bersedekah hati itu menjadi bahagia fitrohnya orang-orang yang bersedekah itu Allah akan jadikan hatinya tenang dan bahagia dan kembali ke hadis nabi kalau hatinya bahagia tubuhnya pun sehat maka ini adalah begitu kebaikan yang sangat besar tapi setan tidak serta-merta membiarkan itu maka dia meniupkan syubhat apa itu syubhat merubah yang baik tampak buruk dan merubah yang buruk tampak baik setan akan mengatakan tidak usah kamu sedekah nanti hartamu berkurang tidak usah kamu sedekah nanti duitmu habis padahal sebenarnya dari sedekah itu Allah siapkan kesembuhan Allah datangkan kebahagiaan tapi yang namanya musuh yang namanya setan tidak pernah ingin musuhnya mendapatkan kebahagiaan kemudian Allah pun berfirman apa yang ada di sisimu itu habis dan apa yang ada di sisi Allah itu kekal maka sudut pandang inilah yang menentukan kalau kita itu benar-benar cerdas harusnya kita akan lebih memilih sesuatu yang kekal di sisi Allah daripada sesuatu yang sementara di dunia maka ini terbuka peluang untuk melakukan sebuah amal jariah tadi ada yang bertanya Ustadz bagaimana cara meminta maaf kepada orang yang sudah meninggal salah satu caranya bersedekahlah kepada orang itu bersedekahlah atas nama orang itu maka buktikan bersedekahlah atas nama orang yang pernah Ibu Zalimi maka Mbak-Mbak Allah saya himbau kepada antum sekalian yang hadir pada malam hari ini sekiranya antum menyisihkan 50 ribu saja satu orang dari 91 orang yang hadir malam ini itu sudah terkumpul berapa juta yang itu bisa digunakan untuk pembangunan toilet pembangunan apa Ustadzioni talut pembangunan jalan turap bayangkan selama ICRH ini dibangun digunakan memberikan manfaat bagi masyarakat bagi umat berapa banyak pahala yang mengalir kepada antum hanya dari uang 50 ribu dan yang perlu Anda ketahui sekalian adalah Zoom ini tidak gratis jadi Zoom itu tetap ada nominal yang dikeluarkan agar Zoom meeting ini berjalan dengan lancar ilmu ini bisa disampaikan dengan baik dan Anda menikmati itu maka siapa yang tidak ingin siapa yang tidak rindu mendapatkan pahala yang besar dari ilmu yang akhirnya mencerahkan orang-orang yang hari ini dalam kesulitan dalam kegelapan jiwa maka malam ini saya ajak saya himau kepada seluruh yang hadir Ibu Sinta Derajat Masya Allah status Ibu saya ajak kepada seluruh yang hadir pada malam ini ayo buktikan bahwa kolbun salim itu adalah cita-cita yang kita inginkan buktikan dan mulailah berdoa ya Allah semoga dengan sedekah ini dengan infak ini engkau benar-benar hadirkan di dalam hati kami kolbun salim ya Allah semoga dengan sedekah yang tidak seberapa ini ya Allah engkau datangkan keistikomahan di dalam diri hamba di dalam hati hamba untuk bisa terus berada dalam kebaikan ya maka hadirin jamaah yang saya hormati silahkan jika ada yang ingin berpartisipasi untuk membantu pembangunan atau finishing daripada toilet kemudian pembangunan jalan kemudian pembuatan turam tempat hudu bayangkan setiap kebaikan-kebaikan yang akan terus mengalir kepada Anda sekalian ataupun jika ada yang ingin bekerjasama dengan memberikan infak untuk kegiatan dakwah kita maka ini akan menjadi pahala yang terus mengalir kepada Anda sekalian sebagaimana Allah juga berfirman bekerjasama dalam kebaikan dan takwah kami punya semangat kami punya sedikit ilmu yang akan kami sampaikan maka ilmu dan semangat ini tidak akan maksimal ketika Anda pun tidak saling menolong saling membantu untuk melancarkan kegiatan dan operasional kami semoga Allah hadirkan hati-hati yang ridho hati-hati yang lapang hati-hati yang tulus hati-hati yang suka bersedekah semoga Allah datangkan sakinah di dalam jiwa kita Allah hadirkan sifah Allah hadirkan kesembuhan sehingga pada malam hari ini seluruh jamaah yang hadir diberikan kesembuhan tanpa meninggalkan sedikitun bekas Barakallahu Fikm semoga ini menjadi kebaikan bagi kita semuanya mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf Wa bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tafadol Ustaz Waalaikumsalam 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 pada rumah rehab ya ada beberapa rumah rehab Sopeng Makassar Purwakarta tadi ya lalu ada dari Jati Asi begitu juga teman-teman Korwil yang sudah menyimak ya semoga Allah berkahi setiap niat untuk mencari ilmu untuk keberkahan ya Alhamdulillah kajian malam ini telah selesai dan oh ya terima kasih kepada yang sudah berwakaf ya berakat mungkin baru berniat itu insyaallah sudah Allah catat ke dalam kebaikan dan jariah ya Alhamdulillah kajian malam ini telah selesai sekali lagi jajahku muluh air kepada semua yang telah hadir ya di dalam zoom ini ya semoga Allah berkahi kajian malam ini ya dan semoga bisa mengikuti terus program kajian online rehab setiap pekannya insyaallah untuk pekan ini ada di hari Sabtu depannya tanggal 20 pengisinya insyaallah Ustadz Syam dan untuk setiap pekan di hari Rabu itu kita insyaallah selalu rutin ya dan semoga Ustadz Dwi bisa menyiapkan materi yang lebih menarik lagi barangkali yang memang betul-betul dibutuhkan oleh teman-teman yang hadir atau yang mencari ilmu begitu baik sebelum ditutup kita ucapkan istighfar hamdallah dan doa kawakun astagfirullahaladzim alhamdulillah alamin subhanallah wa wabihamdika asyadu ala ilah astagfirullahaladzim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Stajoni sebentar boleh ya ini untuk teman-teman ya insyaallah nanti ke depan saya akan membahas sebuah tema yaitu kesurupan saya akan bahas sebuah tema kesurupan baik kesurupan yang sadar ataupun kesurupan yang tidak sadar jadi untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini ditunggu nanti di pertemuan berikutnya siapkan waktu konsentrasi dan siapkan catatan baik kalau begitu saya mohon pamit undur diri ya Stajoni yang jangan maaf saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati